Aksi peretasan di era yang serba internet bisa menghambat aktivitas masyarakat dan menjadi momok bagi para pengguna media sosial. Di Indonesia sendiri, kasus peretasan layaknya sebuah tradisi yang terus berulang. Sepanjang tahun 2021 diketahui, ada sekitar 8 kasus besar peretasan yang terjadi di Indonesia. Di lansir Kompas.com, kasus pertama terjadi pada akhir Mei di situs milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Akibat dari peretasan yang terjadi, data milik 279 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum online bernama Raidforums. Kominfo pun akhirnya mengajukan pemutusan akses terhadap tautan atau link untuk mengunduh data pribadi tersebut termasuk memblokir Raidforums. Pertasan kedua terjadi kepada perusahaan asuransi BRI Life. Akun tersebut mengklaim bahwa hacker berhasil mengambil 250GB data dari BRI Life termasuk data 2 juta nasabah dalam forum file PDF dan sekitar 463 ribu dokumen lainnya. Data yang bocor diketahui berupa foto KTP, rekening, nomor wajib pajak, akte kelahiran hingga rekamedis. Selanjutnya yang ketiga, peretasan juga dialami oleh situs Sekretariat Kabinet atau Setkap Republik Indonesia. Para peretas melakukan metode deface yaitu mengubah tampilan halaman web target peretasan. Perubahan tersebut bermacam-macam seperti mengganti font website, memunculkan iklan yang mengganggu, bahkan peretas juga dapat mengubah tampilan keseluruhan web sasaran. Polisi menduga peretasan ini dilakukan demi keuntungan ekonomi. Selain ketiga situs tersebut, terdapat juga lima situs lain, seperti kasus kebocoran data e-hack milik Kemenkes pada Agustus 2021 lalu, situs Badan Intelijenegara atau BIN, situs milik Badan Cyber dan Saninegara atau BSSN. Kemudian pada November 2021, hacker mengklaim telah membobol database milik Polri. Dalam tweetnya, hacker mengatakan ada 28 ribu informasi pribadi dan juga login yang dicuri. Terakhir ada akun YouTube milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB juga ikut diretas. Saat di-hack, akun YouTube BNPB yang semula bernama BNPB Indonesia itu terpantau berubah nama menjadi Ethereum 2.0. Selain mengubah nama, hacker juga menggunakan akun YouTube BNPB untuk melakukan siaran langsung. Demikianlah sederet peretasan besar yang dilakukan di Indonesia sepanjang tahun 2021. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!